Guys, masih inget gak waktu opa Wowo nih yang sujud syukur lo paham kan yang gue omongin yang di tahun 2014 itu loh si opa kan yakin banget dong memenangkan Pilpres ya dong nah sekarang siapa yang masih ngakak kalo inget kejadian itu atau minimal nih ngakak tapi dalam hati kalo inget keistiwa itu nah gimana bro and sis yang sekarang ini di PSI nih kan waktu itu belum ada di PSI kan nah tapi bro dan sis nih masih geli gak kalo inget nih opa sujud syukur di tahun 2014 lalu tuh nah lo kan pasti nanya kan kenapa gue nanya PSI ya dong ntar gue jelasin nih jadi gini guys yang bikin opa Wowo nih sujud syukur waktu itu karena terlalu percaya sama lembaga survei abal-abal nah lembaga survei yang gak jelas itu kredibilitasnya dan tentu hasil surveinya yang ada abal-abal dong iya kan nah salah satu lembaga survei yang waktu itu tuh yakin banget opa menang adalah Fox Populi Survei nah lembaga ini merilis hasil survei guys pada bulan Juni 2014 lalu lo kan pasti nanya kan gimana emang hasilnya hasilnya adalah Prabowo-Hatta bisa menang telak guys atas Jokowi-JK ini gue bacain ya berita kemarin ya yang waktu itu ya Prabowo-Hatta memperoleh suara 52,8% guys sedangkan Jokowi-JK hanya 37,7% itu menurut Direktur Eksekutif Fox Populi Basinur Syah kalau gak salah deh itu dia konferensi pers loh di Cekini Jumat kalau gak salah 20 Juni 2014 nah padahal iya padahal kan kenyataannya yang menang siapa ya Jokowi-JK kan tapi ya gitu deh namanya juga opa wowo kadung percaya banget guys sama survei abal-abal itu nih lo perlu gue jelasin nih bahwa Fox Populi Survey ini beda loh ya beda banget dengan Foxpol Center Research and Consulting oke terus Foxpol yang digawangi oleh Pangi ini termasuk yang kredibel guys oke jangan sampai salah loh waktu berlalu guys kini Foxpol nih Foxpol Survey hilang di telan bumi hehehe susah dilacak guys lalu tampilah lembaga survei lain namanya adalah Fox Populi Research Center nah Fox Populi yang ini nih secara sekilas sekilas aja nih kelebet mata dari nama dan logonya ini kalo gue liat ada indikasi kemiripan dengan Foxpol nah gara-gara kemiripan itu maka awal 2021 kuasa hukum Foxpol nih harus bikin klarifikasi bahwa Foxpol eh kalo gak salah Foxpopuli bukan bagian dari Foxpol guys hehehe apa jangan-jangan sengaja dimirip-miripin sama yang kredibel itu itu bisa juga loh siapa tahu supaya gak ketahuan abal-abalnya ya enggak hehehe jadi nih intinya ada tiga lembaga survei yang namanya rada-rada mirip pertama yang udah raib di telan bumi ngilang namanya Foxpopuli survei yang kedua adalah Foxpol Center itu yang kredibel yang terakhir adalah Foxpopuli Research Center yang ah gitu deh hehehe nah gue mau bahas lebih lanjut nih soal yang terakhir ini nih Foxpopuli Research Center dan PSI nah bakal seru nih lanjutannya oke jadi gini guys jadi di tanggal 14 November tuh 14 November lalu mendadak elit-elit PSI nyebarin poster hasil survei nah judulnya adalah PSI kembali beri kejutan wow nah ketebak nih guys ini poster hasil survei dari siapa Foxpopuli nih gue tunjukin ya disini ya oke nah tentu yang mau mereka tonjolkan adalah elektabilitas siapa ya partai mawar itu di hasil tersebut yaitu sebesar 6% wow 6% guys luar biasa yuk kita tepuk tangan ya guys pok 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 hehehe lalu hasil survei 6% itu lantas disimpulkan sebagai nih akibat dari diangkatnya Kaisang menjadi ketua umum PSI sekarang kita kasih tepuk tangan lagi yuk oke pok 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 nah begini guys narasi di poster tersebut ini gue bacain ya kenaikan elektabilitas PSI dinilai akibat figur Kaisang Pangarep PSI berhasil raih simpati masyarakat khususnya Gen Z hehehe lewat gaya kepemimpinan anak muda yang santuy eh tapi ini gue kasih tau ya akal bulus mereka ya sebenernya itu cuma tipu-tipu pencitraan kas partai mawar itu deran guys ketahuan dong sama gue PSI blunder lagi dong untuk kesekian kalinya jadi sebenernya nih poster itu isinya adalah hoax guys hoax PSI kembali blunder lo kan pasti nanya kan apa buktinya nih gue kasih tau ya data yang dimunculkan di poster itu sebenernya adalah hasil survei yang udah dirilis 2 bulan yang lalu guys nih gue tunjukin ya berita di website Fox Populi angka-angkanya sama persis guys presentase elektabilitasnya nih semua partai ini ditampilkan itu persis sis 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 hehehe tanggalnya 14 September ya guys udah 2 bulan yang lalu nih sedangkan KAESANG baru diangkat jadi ketum PSI tanggal berapa? 25 September iya kan? nah nah lo niat mau bikin kesan hasil survei baru-baru ini jadi blunder kan? iya dong jadi udah fix ya poster itu tuh hoax ngosok PSI doyan hoax sih buat pencitraan abal-abal terus satu lagi nih dari PSI hah? ada lo menanya oh ada ada lah satu lagi nih kan ada berita nih mas KAESANG sempat 2 kali mendatangi Megawati di KPU iya kan? nah momen pertama kejadian terjadi sesaat setelah Gibran bersalaman dengan Megawati iya kan? momen kedua terjadi usai Gibran mengantarkan Prabowo bertemu Megawati nah lalu Gibran manggil KAESANG yang udah duduk nih untuk diajak ketemu Megawati lagi iya kan? setelah itu lagi-lagi elit PSI ini ikut nyebarin isu bahwa Mega cuekin KAESANG sampai viral banget guys di Medsos X malah petinggi-petinggi PSI repose-repose-repose terus tuh gitu amat ya cara mainnya ngerjain orang tua kayak gitu amat apa tuh namanya kalo bukan kurang ajar iya dong sementara kalo diingetin etikanya terus playing victim kayak biasa lah emang paling bisaan dia ya ngomong buat pencitraan goreng buat pencitraan padahal mereka yang ada di sekitar Mega dan KAESANG tau persis kok gimana Mega mengucapkan selamat kepada KAESANG yang udah menjadi ketua umum PSI nih seperti Hasto Gibran bahkan KAESANG sendiri dan toko-toko yang lainnya mengkoreksi hoax yang beredar ini nanti gue tampilin tuh beritanya oke biar lu semua gak kemakan hoax oke udah jangan bikin malu anak muda deh anak muda kok gitu sih gue singgih MK 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 oke juga kayak